Putaran kedua final 4 Proliga 2024 di Gorjati Diri, Semarang, 11 hingga 14 Juli menjadi penentuan dua tim teratas tim Putra dan tim Putri untuk melaju ke Partai Puncak. Hari pertama putaran kedua Proliga 2024 akan dibuka penampilan tim Putri Jakarta Bin. Tim yang diperkuat megawakti hangestri Pertiwi itu akan menjumpai Jakarta Pertamina Enduro. Meki pada putaran pertama final 4 keluar sebagai juara, Jakarta Bin sendiri mengawali langkah final 4 Proliga 2024 putaran pertama dengan kekalahan dari Pertamina. Laga ini menjadi kesempatan Magawati dan kawan-kawan untuk membalas kekalahan. Kebangkitan mulai ditunjukkan ketika berjumpa elektrik PLN, dan mencapai puncaknya Pemi melawan Popsi Football 1. Kemenangan sempurna straight set didapatkan Jakarta Bin atas tim besutan Gerardo Daglio dengan skor 3-0, 25-13, 37-25, 26-24. Ini menjadi kemenangan pertama bagi Jakarta Bin atas Popsi Football 1 selama tampil pada Proliga 2024. Sebelumnya pada dua putaran fase reguler Proliga 2024, tim yang dilatih oleh Danai Sriwacara Mamaku itu selalu menelan hasil minor. Hasil manis dari kemenangan telak atas Popsi Football 1 ini juga mengukuhkan Jakarta Bin sebagai juara putaran pertama final 4 Proliga 2024. Mereka menduduki puncak klasemen final 4 Proliga 2024 dengan melewati Jakarta Elektrik PLN meski sama-sama membukukan dua kemenangan. Akan tetapi, Jakarta Bin keluar sebagai juara usai memiliki rasio set dan rasio poin yang lebih baik dibandingkan dengan tim yang diperkuat oleh Yola Yuliana itu. Sementara itu, kekalahan ini mengantarkan Popsi Football 1 menduduki peringkat keempat atau sebagai juru kunci di klasemen final 4 Proliga 2024. Pada bagian putra, Lafani sukses merebut juara final 4 putaran pertama Proliga 2024 setelah menundukan Palembang Bang Sumselbabel. Bertanding di Gorgelora Bungtomo, Surabaya, Minggu, 7 Juli 2024. Kemenangan di rei tim juara bertahan itu dengan skor 3-0, 25-11, 34-32, 25-17. Hasil tersebut membuat posisi Lafani semakin kokoh di puncak klasemen final 4 Proliga 2024 dengan menyapu bersih semua laga pada babak 4 besar. Tim milik mantan Presiden RI, Lafani kini mengantongi 9 poin dengan rasio set sempurna, 7. Hasil ini juga memastikan Lafani juara putaran pertama final 4 dan berhak mendapat 60 juta rupiah. Sebuah modal bagus bagi Lafani yang menjaga asa untuk merengkuh gelar juara ketiga kalinya di musim ini. Sementara itu, kekalahan Bang Sumselbabel membuat spot perebutan peringkat 2 akan semakin sengit. Tim Iwan Dedi Setiawan itu kini hanya berselisih 1 poin dengan bayangkara presisi. Final 4 putaran kedua akan digelar 11 hingga 14 Juli 2024 di Gorjati Diri, Semarang, Jawa Tengah. Pertandingan final 4 Proliga 2024 putaran kedua dapat disaksikan melalui video.com. Kamis, 11 Juli 2024, pukul 14 WIB. Putri, Jakarta Bin vs Jakarta Pertamina Enduro, pukul 16 WIB. Putra, Palembang Bang Sumselbabel vs Jakarta Steam Bin, pukul 18.30 WIB. Putri, Jakarta Popsivo Poluan vs Jakarta Elektrik PLN. Jumat, 12 Juli 2024, pukul 14 WIB. Putri, Jakarta Bin vs Jakarta Elektrik PLN, pukul 16 WIB. Putra, Jakarta Lafani Alobang Elektrik vs Jakarta Bayangkara Presisi, pukul 18.30 WIB. Putri, Jakarta Popsivo Poluan vs Jakarta Pertamina Enduro, Sabtu, 13 Juli 2024, pukul 14 WIB. Putra, Jakarta Bayangkara Presisi vs Palembang Bang Sumselbabel, pukul 16 WIB. Putri, Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Elektrik PLN, pukul 18.30 WIB. Putra, Jakarta Lafani Alobang Elektrik vs Jakarta Steam Bin, minggu, 14 Juli 2024, pukul 14 WIB. Putra, Jakarta Steam Bin vs Jakarta Bayangkara Presisi, pukul 16 WIB. Putri, Jakarta Popsivo Poluan vs Jakarta Bin, pukul 18.30 WIB. Putra, Jakarta Lafani Alobang Elektrik vs Palembang Bang Sumselbabel.